What's up guys, school fans, welcome back to Time Out Balik lagi, berguruh kipadilah Selamat pagi di hari Sabtu ini Nah, di Sabtu pagi ini kita langsung akan membahas tentang Topik yang hangat sekali di perbahasaan Indonesia Yaitu tentang Tim Nasional Indonesia yang menjatuhkan sanksi untuk Abraham Damar Grahita Jadi kemarin ini, Tim Nasional Indonesia sudah secara resmi memberikan statementnya mereka Bahwa Abraham sudah tidak menjadi bagian dari Tim Nasional sejak Jumat kemarin ini Dan juga katanya akan ada sanksi juga dari perbahasaan namun belum di-announce sampai saat ini Tapi yang pasti, ini yang kita masih belum jelas adalah detail tentang sanksi dari Tim Nasional Indonesia Yaitu jangka waktunya berapa lama nih Abraham tidak boleh ada di Tim Nasional Indonesia Apakah dia masih akan tetap latihan bareng? Atau apakah nanti di window kedua boleh bermain lagi? Nah, kita harus menunggu detailnya lagi nih dari Tim Nasional Indonesia Tapi yang pasti, gue harapkan sanksi apapun yang diberikan oleh perbahasaan dan juga Tim Nasional Indonesia Tidak boleh sampai mematikan karir seorang pemain basket muda yang sedang naik down Dan yang boleh dibilang the best local player saat ini di Indonesia yaitu Abraham Damar Grahita Jadi gue harapkan Abraham bagaimanapun caranya juga harus tetap bisa bermain basket agar bisa mengasah skillsnya terus Dan yang pasti juga penasaran nih apakah boleh balik ke Tim IBL Walaupun gue tahu di saat ini gak ada Tim IBL Mungkin aja NSA Jakarta mungkin boleh mengambil Abraham Damar Grahita Atau juga main mungkin ada yang bilang juga mau ke CLS gitu kan Karena beda liga Jadi kita harapkan aja Abraham ini tetap bisa bermain basket dan terus mengasah skillsnya Oke, sekarang gue yakin ini memicu banyak sekali debat kemarin ini di Instagram Ada yang setuju, ada yang gak setuju tentang hukuman ini Itu wajar kok kita semua manusia punya pandangan yang berbeda-beda Point of view yang berbeda-beda So ini wajar sekali Yang banyak pertanyaannya adalah sebenarnya apakah hukuman ini terlalu berat untuk Abraham Damar Grahita Ini gue akan kasih pendapat pribadi gue Pertama-tama gue mau bilang adalah setiap action itu pasti ada konsekuensinya Jadi saat ini Abraham has to live with the consequences of his action Jadi kita tahu dia itu gesture-nya kurang respectful saat melakukan press conference bersama Coach Raiko Toroman Saat melawan, setelah melawan Korea kemarin ini Kalau menurut gue, gue sedikit memiliki jawaban yang kurang populer sebenarnya Menurut gue wajar untuk tim nasional Indonesia ini melakukan suspension kepada Abraham Damar Grahita Walaupun ini merupakan kehilangan yang cukup besar menurut gue untuk tim nasional Indonesia Karena kita tahu bagaimana performanya seorang Abraham saat melawan Korea Dia berhasil mencetak 25 poin Tapi disiplin itu harus ditegakkan sih menurut gue sih Apalagi ini bukan di level IBL Mungkin kalau di level IBL kejadian seperti ini Impact dan hukumannya tidak akan seberat ini Tapi ini dilakukannya di level FIBA Dimana press conference setelah pertanyaan tersebut Disiarkan langsung di channel Youtube-nya FIBA dan bisa ditonton oleh seluruh dunia Jadi Abraham ini seperti mempresentasikan negara Indonesia Jadi sangat disayangkan sekali gesture-nya ini tidak mempresentasikan Sebagaimana harusnya sikap seorang pemain profesional Jadi itu kenapa menurut gue sebenarnya wajar untuk disuspend Tapi Abraham sendiri gue kasih Apa ya Respect untuk Abraham Dia sudah meminta maaf langsung katanya kepada Coach Raikotoroman Management tim Nas Dan juga kepada publik Dimana dia juga sudah menulis instastory Bahwa sikapnya dia tidak bisa diterima sebenarnya Jadi gue memberikan respect juga Abraham setelah melakukan itu Oke Gue sih mengharapkan sebenarnya dengan kejadian ini Pemain muda itu bisa belajar sih tentang kejadian ini ya Karena disiplin sebagai pemain nasional itu sebenarnya tinggi sekali Kita tuh harusnya pride banget bisa masuk ke tim nasional Karena gue tau banyak sekali pemain di luar sana Pemain-pemain muda especially Itu pengen banget loh main di tim nasional Indonesia Tapi mereka belum tentu dapat kesempatan seumur hidup mereka Untuk membela tim nasional Indonesia Sedangkan Pemain-pemain muda yang ada di tim nasional ini Sudah bisa menikmati beberapa event internasional Harusnya mereka benar bersyukur Dan juga mengambil apa ya Sebisa mungkin memanfaatkan opportunity ini Untuk mengembangkan skillsnya mereka Dan juga yang pasti Membawa harum nama Indonesia Jadi gue harapkan Dengan kejadian ini Ini menyentil banyak pemain nasional Indonesia juga Dimana kita tau kemarin Sempat ada problem juga Tentang masa recovery Katanya masa recovery setelah latihan itu sangat kurang di tim nasional Jadi Lester Prosper R.K Wisnu dan juga Brandon Jawaro Sempat menyuarakan keprihatinan mereka di Instagram Dan akhirnya terkena Teguran juga katanya terakhir ini oleh manajer tim nasional Indonesia Jadi gue harapkan Para pemain ini Sekarang bisa lebih fokus Kepada performanya mereka Dan juga latihan keadaan tim Pada latihan mereka Agar bisa Hari Minggu lah Gue harapkan At least lawan Filipina Bisa lah menang nih Mengejutkan nih Gue harapkan sih Gue pengen banget mereka Apalagi Filipina juga gak full team Hanya ada mungkin 6 orang yang pemain profesional Jadi Semoga bisa kembali fokus para pemain Dan juga Coach Ray Kotoroman Bisa memberikan strategi-strategi yang cocok untuk mengalahkan Filipina Dan ini juga pelajaran untuk pemain muda Agar tidak meniru apa yang dilakukan Abraham Karena menurut gue Sikap profesional itu sangat penting banget Dan mungkin memang di Indonesia Kurang menjadi topik yang penting Jadi menurut gue main wajar sih Sebenernya memang Abraham itu kecewa Gue yakin dia kecewa banget Timnya kalah jauh Mungkin juga kemarin dia kecewa dengan komennya Coach Raiko di press conference Dan juga mungkin dia kecewa dengan performa pemain-pemain lainnya Tapi yang pasti Saat kamera itu nyala Dia tuh harus tetap bersikap profesional Dan tetap cool aja Nah setelah press conference Mungkin saat kamera sudah mati Hanya internal aja di locker room Mungkin dia disitu boleh lah Mengutarakan kekecewaannya dia Mungkin curhat ke temannya Ataupun mungkin juga melakukan komplain Kepada manajemen Dan ke pelatih Itu semua haknya dia Kalau di belakang pintu Tapi kemarin ini Karena levelnya FIBA Dan dilihat oleh banyak orang dari berbagai negara Sangat disaingkan sekali Dia harus melakukan hal tersebut Dan akhirnya sekarang seperti ini Konsekuensinya So Satu hal lagi sih sebenernya Yang gue harapkan dari Perbasi Dan juga Tim Nelson Indonesia Mungkin setelah Abraham meminta maaf seperti ini Gue harapkan juga ada sedikit keringanan Mungkin dari mereka tentang hukumannya Karena juga bagaimanapun juga Ini adalah salah satu aset negara sih Tapi tetap gue bilang Dengan hukuman ini sangat wajar sekali Dan disiplin itu harus ditegakkan Agar pemain nasional juga yang lainnya Tetap juga bisa disiplin juga Dan tidak berkomentar terlalu banyak di social media sih Itu aja sih komentar gue sih guys So itu pendapat gue Gue pengen denger juga pendapat kalian Gue yakin banyak yang berbeda pendapat dengan gue Tapi kita doakan yang terbaik Untuk Tim Nelson Indonesia kita Dan juga untuk Abraham dan Margrahita So guys Thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys in the next video Peace That's good I like that one better